Lantaran cinta ditolak oleh wanita pujaannya, seorang pria di Surabaya, dekat menyekap dan bencebuli serta berampok toko kelontong wanita tersebut. Aksi tersangka terungkap kamera, terungkap karena korban mengendal suara si perangkup yang mirip dengan suara pelanggan di toko kelontongnya. Kasus perampokan disertai pelecehan seksual di toko kelontong ini terjadi di jalan Simujawar, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku menyekap dan melecehkan korban dengan mengikat kaki dan tangan korban sebelum mencabuli korban. Puas menjalankan aksi bejatnya, pelaku sempat tertidur di lokasi tersebut. Pelaku mengambil barang-barang berharga di toko kelontong korban, diantaranya handphone, kalung emas, dua slop rokok, dan uang senilai 200 ribu rupiah. Namun aksi perampokan dan pencabulan ini dapat terungkap, lantaran korban mengenali suara pelaku yang diduga mirip dengan suara pelanggan di toko kelontong korban. Polisi pun membeberkan motif tersangka melakukan perampokan disertai pencabulan itu, yakni karena cintanya ditolak oleh korban. Tersangka AS ini memang beberapa kali membeli rokok di toko kelontong tersebut. Dan pada peristiwa tersebut, 16 Februari, 28 malam, yang bersangkutan menyampaikan, mengelarakan siapinya kepada korban. Wah, menawarkan apakah korban bersedia menikah dengannya. Yang kemudian, tidak diteruskan oleh korban, setelah korban, oleh kemudian rokok, korban menutup toko-nya. Selanjutnya, pada dimingari kemudian, menginjah hari Rabu, 17 Januari, sekitar pukul 02.00. Yang bersangkutan ini penasaran, kes penasaran, kemudian berusaha masuk ke kelompok tersebut. Akibat perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan.